Oke, jadi apa sih perbedaan antara buah iblis tipe Paramesia dan tipe Logia? Nah, kita ambil secara garis besarnya dulu ya. Secara garis besar, kekuatan buah iblis tipe Logia itu adalah kekuatan alam. Sementara Paramesia itu lebih luas lagi selama mereka nggak bertransformasi menjadi makhluk-makhluk yang masuk dalam kategori Zohan. Itu secara luasnya ya. Sekarang kita bahas satu-satu. Logia dalam dunia One Piece itu merujuk pada kekuatan buah iblis yang memberikan usernya itu kekuatan dari alam. Ataupun kekuatan yang berhubungan dengan alam. Nah, kekuatan buah iblis tipe Logia itu memiliki tiga karakteristik. Karakteristik yang pertama itu adalah kekuatan ini merupakan kekuatan yang bisa dikatakan itu alam gitu ya. Kekuatan alam gitu. Karakteristik yang kedua, para user Logia itu bisa mengeluarkan kekuatan alam tersebut. Bisa memproduksi dan mengontrolnya. Misalnya nih ya, sabo kan kekuatannya api. Api masuk kategori kekuatan alam gitu. Terus dia bisa mengeluarkan ataupun memproduksi api tersebut dan juga mengontrolnya. Nah, kemudian ciri yang ketiga itu adalah para user Logia bisa mengubah struktur tubuhnya menjadi kekuatan tersebut. Misalnya kayak Akainu nih. Kekuatan alamnya itu adalah magma dan dia bisa mengubah tubuhnya menjadi magma. Jadi dia masuk kategori Logia. Selain itu, dia juga udah memenuhi karakteristik yang kedua. Yaitu bisa memproduksi dan mengontrol kekuatan magma tersebut. Nah, ada juga kekuatan Logia seperti Kurohige yang menyerap semua serangan yang masuk. Jadi meskipun dia mengubah tubuhnya menjadi kegelapan, dia tetap bisa dihajar tanpa haki. Beda seperti pemilik kekuatan buah bis Logia yang lain. Yang bisa mengubah struktur tubuh mereka ketika terjadi serangan. Dan bisa ya mungkin mengabaikan atau menghindarinya gitu loh. Beda seperti Kurohige yang menyerap. Nah, kalau para Mesia itu lebih luas lagi. Ya, ada yang bisa nyiptain benang. Dan kemudian berkreasi dengan kekuatan benang tersebut. Ya, para Mesia ini dia kreasinya luas cuy. Ada yang bisa menciptakan gelombang pelambat gitu. Ada yang bisa mengubah orang jadi mainan terus ngasih ngontrak. Apa, memberi kontrak gitu dengan perintah. Ada juga yang bisa menciptakan getaran gitu. Nah, kekuatan para Mesia itu juga ada yang kekuatan alam. Nah, kalau emang Logia udah untuk alam, kenapa ada lagi kekuatan para Mesia tipe alam? Ya, contohnya seperti Magelan nih. Dia tuh kekuatan alam. Tapi nggak masuk kategori para Mesia. Kenapa? Karena si Magelan ini tidak memenuhi karakteristik Logia yang ketiga. Yaitu mengubah struktur tubuhnya menjadi racun. Dia cuma bisa menciptakan dan mengontrol racun tersebut. Begitu juga dengan Pika ya. Dia kan batu nih. Batu kan ya bisa dibilang kekuatan alam gitu kan. Tapi kenapa nggak masuk Logia? Karena dia cuma bisa menyatu dengan batu. Dia nggak bisa memproduksi batu dan dia nggak bisa mengubah struktur tubuhnya menjadi batu. Dia cuma bisa melapisin aja dan bergabung dengan batu dan mengontrolnya.